selamat menikmati sabarkan semua sahabat dan keadaan baik-baik saja amin oke dalam video kali ini saya akan mohon cukup memperbaiki setelah kontak yang rusak mengganti kabel yang putus mati dengan kabel yang baru mari kita ikuti terus keserahannya dan tonton videonya hingga selesai terima kasih ini dia penampakan dari pada setelah kontaknya kita lepaskan dulu kemudian kita pisahkan bagian atasnya dan kita singkirkan baut-baut kita lepaskan atau kendorkan terlebih dulu kemudian kita ambil kabel yang sudah dikupas ujungnya dan kita pasang ujung kabelnya disini kemudian kita kencangkan dan kita pasang juga ujung kabel yang satunya seperti tadi oke setelah semua terpasang kita cek kekencangannya dan kita jepit kabelnya supaya kuat dan tidak gampang terlepas dan jangan lupa kita pasang lagi baut-bautnya dan kencangkan kemudian kemudian ambil penutupnya dan kita pasang lagi pada tempatnya semula dan pasang juga bautnya oke setelah selesai bagian pertama kemudian kita lanjutkan kita lanjutkan pada bagian berikutnya oke kita pasangkan bagian stekernya atau solakannya setelah terbuka penutupnya kita lepas juga baut penjepit kabelnya lalu ambil ujung kabel yang satunya dan kupas bagian luar dan kita kupas pencungnya seperti ini kita kendorkan juga kedua bautnya yang ini kemudian kita pasang keluar kabel pada tempatnya masing-masing dan kencangkan bautnya hingga benar-benar kuat kita pasang lagi ujung kabel yang satunya lagi sama seperti yang tadi dan kencangan kembali baut-baautnya hingga benar-benar kuat dan jangan lupa pasang juga penguncinya untuk menahan kabel supaya kuat dan tidak mudah lepas apabila ketarik dan kita pastikan kabel terpasang dengan kuat dan kencang kita tutup kembali jangan rapi dan pasangkan lagi juga baut-baautnya selamat menikmati oke siap kita coba check it out selamat menikmati selamat menikmati